dan penguji Pak Jumadi dan juga Pak Aditya Saputra. Selamat pagi juga untuk para mahasiswa yang pada pagi hari ini kita akan menghadiri seminar proposal atas nama mahasiswa Mas Rizky Asta Jusman. Kalau begitu langsung saja Mas Rizky langsung di-share screen dan waktunya 10 menit untuk presentasi. Silahkan, saya persilahkan. Halo, Mas Rizky. Halo. Halo. Langsung presentasi, Mas. Ya, di-share screen. Saya pakai HP nih, nggak bisa share screen. Coba saya ambil dokumennya dulu, Bu. Nah, kemana laptopmu? Nggak bisa login Zoom, Bu. Kalau pakai laptop, nggak tahu. Oke. Saya coba share screen pakai HP dulu, Bu. Oke. 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 Terima kasih. 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 Statistics. terima kasih. kemudian. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. satu bentuk atau benda yang dapat menjadi bahan bakar untuk terjadinya kebakaran. Kemudian slope, sepertinya diketahui slope ini berpengaruh karena pada dasarnya api akan bergerak cepat ketika menaiki bukit. Kemudian indeks kekeringan ini menunjukkan seberapa kering suatu daerah atau wilayah untuk dikaji sehingga menyebabkan kekurangan air dan berujung kepada kebakaran lahan. Kemudian dari tiga data di atas di overlay untuk menghasilkan data baru yaitu kerawanan kebakaran. Kemudian data-data tersebut divalidasi dengan data histori kebakaran sebelumnya. Ini di mana menggunakan data citra lansat data mentahnya citra lansat, 8 olitiris, RBI Kabupaten Ketapang untuk slope. Kemudian histori kebakaran kejadian tahun 2020, tahun sebelumnya. Ya, sudah. Terima kasih Mas Rizky atas presentasinya. Saya kira bisa langsung saja ke dosen penguji. Pak Jumadi saya persilahkan. Oh, ya. Kalau gitu Pak Adit saya persilahkan. Ternyata ada Pak Jumadi sedang rapat dulu. Saya dengar suara saya dulu ya. Jelas Pak. Oke, ini saya juga nyambi kuliah umum. Nanti setelah ini masuk kuliah umum Mas ya. Ada 152 pesertanya. Bu Fidia juga ditunggu di kuliah umum. Baik, saya sedikit saja. Yang pertama, kamu megang naskah Mas ya. Kamu bisa buka naskah nggak? Dengan HP itu. Atau kamu lagi pegang hard copy-nya naskah? Proposalmu. Oh, iya Pak. Oke, bisa buka ya. Nah, yang mau saya seroti di latar belakang Mas itu, kamu terbiasa menulis kalimat yang panjang. Satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Nggak boleh gitu. Jadi, biasakan menulis SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu pun kalau ada keterangannya. Jadi, tolong dibaca lagi latar belakangmu dan kemudian tolong dirubah cara penulisanmu. Karena kalau terlalu panjangnya itu membingungkan. Yang mau saya tanyakan, permasalahannya kan jelas, kebakaran hutan ya. Iya, Pak. Nah, kamu munculkan itu. Kenapa kebakaran hutan di mana daerahnya, Mas? Kabupaten Ketapang, Pak. Ketapang. Ya, di Kabupaten Ketapang itu sangat penting. Berarti kan pasti ada banyak kejadian kebakaran yang selamanya tidak tertangani kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, sudah ada datanya tinggal kamu emphasize, sudah kamu tekankan bahwa penting ini dilakukan di Ketapang, kebakaran hutan. Yang kedua, munculkan bahwa teknologi pengindiran jauh itu sudah mampu mendeteksi hotspot katakanlah. Iya kan? Atau mendeteksi kerawanan dengan cara NDVI, kekeringan, dan seterusnya yang kamu lakukan gitu kan? Tunjukkan juga siapa yang sudah meliti di situ. Bukan di Ketapang ya, tapi di segmen pengindiran jauh tadi. Menurut penelitian ini gimana? Menurut penelitian ini gimana? Itu yang menjadikan background dari latar belakangmu. Dari latar belakang penelitianmu itu. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian di tujuan. Tujuanmu ada dua ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Apa, Mas? Bisa dibacakan lagi nggak? Tujuan saya. Lupa, Masa. Oke. Kebakaran. Serta, sama yang satunya, analisa kekerapatan vegetasi, indeks, kekeringan, dan flop yang mengaruhi kebakaran di... Oke. Nah, itu kamu pegang. Ada dua tugas. Yang pertama adalah mengetahui, tapi saya kira diganti menganalisis saja, menganalisis sebaran. Tapi itu yang kamu harus jawab di pembahasan. Yang kedua adalah menganalisis faktor. Apa, katanya, indeks vegetasi dengan kekeringan, indeks kekeringan, dan flop ketika terjadi kebakaran. Gitu kan? Iya, Pak. Itu tolong dipegang sampai kamu selesai menulis. Nah, selanjutnya, itu yang tujuan telah diganti ya, menganalisis ya. Iya, Pak. Di tinjuan pustaka, itu kamu kan dengan kebakaran hutan. Saya lihat masih sama juga kalimatnya panjang-panjang. Tolong dibuat kalimat yang ringkas. Kemudian, tolong awali dengan, bukan awali, kebakaran sudah masuk. Ini yang perlu kamu tambahkan. Kejadian kebakaran hutan di Indonesia. Saya kira kamu hati-hati pertama kali sangat bagus sekali. Jadi, kebakaran hutan, kemudian kamu masuk dengan kejadian. Faktualnya kamu ambil berapa tahun saja, 10 tahun. Dari 2021 mundur 10 tahun. Kamu jelaskan, kamu diskripsikan kebakaran hutan itu terjadi di mana saja. Nah, akan terlihat posisi ketapang di situ kan? Di Jawa kan? Kebakaran hutan di mana. Nah, itu menjadi menarik di tinjuan pustaka. Kemudian, mengindirkan jauh. Masuk. Kemudian, titra satelit. Ini kamu menjelaskan lenset ya? Iya, Pak. Langsung lenset saja. Jangan titra satelit. Terasa sangat was sekali. Masuk lenset 8, atau spesifikasi lenset 8. Terus, ada indeks serabatan vegetasi. Ada indeks kekeringan. Oke, saya kira oke. Kemudian, di penelitian sebelumnya, apa masih membedakan, Mas? Tadi kamu malah mengaklaim sama. Iya, apa yang membedakan? Yang kita minta bedanya, bukan samanya. Halo? Mas? Iya. Iya, halo. Iya. Apa yang membedakan? Ada daerahnya, Pak. Daerah yang diteliti itu berbeda. Cuma itu saja? Metodenya, Pak. Kalau yang di Avan, saya sama menggunakan NDVI. Tapi untuk indeks kekeringan, di Avan menggunakan KBDI, saya menggunakan TCI, Pak. TCI on. Indeks indeks. Oke. Itu tolong munculkan. Maksudnya, tolong dibuat satu paragraf yang menjelaskan posisimu. Kamu menggunakan NDVI. Saya kira sudah ya, tadi di sini ya. Tapi mungkin, ini masih kamu bandingkan per penulis. Nah, maksud saya dibuatkan satu paragraf di awal yang membahas perbedaannya. Kamu, in general, terhadap semua penelitian yang sudah ada. Apa yang kamu tawarkan bedanya. Dan yang tujuan dua, kalau bisa kamu highlight. Saya juga ingin mengetahui, Pak, faktor pengaruhnya ya, terhadap, faktor pengaruh kerapatan vegetasi, kekeringan, dan slope terhadap kejadian kebaparan. Itu saya kira sudah banyak meneliti belum? Untuk indeks kekeringan, sudah sih, Pak. Sama kerapatan vegetasi yang baru cuma slope. Oke, nah, itu tolong dihalik juga. Bahwa ini ada, saya ingin mengataui pengaruh terutama slup nih, yang belum banyak dikaji. Tuh. Oke, Mas. Saya mau gini siapa nih, Pak? Bukan Chasman ya? Oke, Mas Risky. Oke, kerangka penelitian. Oke. Ini kerangka penelitian atau kerangka pemikiran, Mas, ya? Yang diagram, maksudnya. Yang tujuh balaman tujuh belas. Alaman tujuh belas ya, Pak? Iya, iya. Pemikiran ya, saya kira ya. Oh, iya, Pak. Nah, kalau pemikiran itu konsep saja, Mas. Tidak perlu ada NDVI, ada... Itu kan tools ya, NDVI, ada slup. Atau temperature condition index gitu. Tapi konsep saja bahwa kebakaran itu terjadi, kebakaran itu memberikan respon atau bekas kebakaran yang dapat diindra oleh pemerintah yang jauh, atau kejadiannya itu bisa diidentifikasi terlebih dahulu oleh pemerintah yang jauh melalui ini, atau kebakaran itu sangat dipengaruhi, sangat terkait dengan slup, ini, dan seterusnya. Yang mana slup, kerapatan, dan kekeringan itu bisa diekstrak dari pemerintah yang jauh. Akan gitu konsepnya. Jadi bukan NDVI-nya yang muncul, bukan TCI-nya yang muncul, tapi konsepnya dibalik itu. Untuk yang halaman 17, Mas Rizky ya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan saya, untuk menjawab pertanyaan pertama, kamu menggunakan metode apa? Untuk menjawab tujuan pertama. Tujuan yang pertama ya, Pak? Menganalisis sebaran. Itu saya menggunakan ini, Pak. Overlay untuk tingkat kerawanannya, Pak. Overlay antara NDVI, TCI, slup, gitu kan? Iya, Pak. Itu kalau overlay, warnanya pengenderaan jauh atau sistem informasi biografis? Sistem informasi biografis, Pak. Nah, berarti kamu juga harus memasukkan S&G itu di telah pusat kamu terkait dengan overlay tadi. Iya, Pak. Oke ya. Nah, berarti untuk sebarannya, kamu menggunakan overlay dari NDVI, TCI, yang didapatkan dari remosensing, gitu kan? Iya, Pak. Setelah dapat, kamu validasi apa enggak? Validasi, Pak. Caranya gimana? Histori Kebakaran Tahun Lalu, Pak. Dapatnya dari mana itu? Dari, saya kemarin dapat dari KLHK. Sudah ada? Sudah ada, Pak. Oke, berupa apa? Titik, poligon? Garis? Titik, nah. Hati-hati. Bu Fedya itu. Dicari, Bu Fedya. Iya. Ditinggal dulu, enggak apa-apa, Bu Fedya. Enggak, enggak. Oke, di standby di medit dulu. Berarti harus hati-hati tuh, kalau titik. Karena kan hasilmu kan raster ya, dari overlay tadi kan? Mas, Sisi? Iya, Pak. Hasilmu raster kan? Kemudian, atau poligon, kalau kamu mau convert poligon. Kemudian kamu memvalidasi dengan poin. Tolong diperhatikan. Karena yang kamu dapat itu titik lokasi, sedangkan yang kamu dapatkan di model itu adalah raster yang luasannya, kalau lanset berapa? Satu kisalnya berapa? Sekitaran 30 meter. Nah, 30 x 30. Nah, gitu. Kadang bisa meleset, kadang enggak. Tolong diperhatikan di situ. Apakah ada cara lain? Tolong kamu dah ditahu itu. Maka, karena density yang sering makjum-makjum itu bisa menambahkan. Titiknya di-convert dulu ke dalam bentuk density, baru kamu validasi dengan rastermu. Oh, iya, Pak. Itu ya. Itu untuk validasi. Kemudian yang mengetahui faktor. Pakai apa caranya? Gue mengetahui faktor gimana, Pak? Yang tujuan kedua, cara mendapatkannya gimana? Analisa faktor kerapatan vegetasi. Itu gimana caranya? Untuk vegetasinya, Pak, kerapatan vegetasi didapat dari citraland. NDVI. NDVI. Oh, itu tahu kan. Setelah dapat, kamu mau mengetahui faktor mana yang berpengaruh atau apa hubungannya gimana? Dengan kebukaan hutan. Dasarnya kan cuma daerah yang vegetasinya rapat, itu membagi ikan pengaruh yang besar untuk bahan bakar. Oke. Nah, apakah realnya seperti itu? Ya, kalau vegetasinya kering, kalau ternyata basah, lembab. Jadis pohonnya jadis pohon yang lembab, kata tanah. Makanya saya pakai tambah dari indeks kekeringan, Pak. Oke. Nah, makanya kamu harus mengetahui hubungan. Jangan cuma hanya deskripsi, tapi kamu harus mengukur itu hubungannya. Katakanlah vegetasi dengan kebakaran hubungannya gimana. Keringan dengan kebakaran hubungannya gimana. Slop dengan kebakaran hubungannya gimana. Nah, dan itu belum muncul di metodemu. Yang di metodemu itu masih menjawab pertanyaan nomor satu. Eh, pertujuan nomor satu. Nah, itu tolong disikirkan, tolong dicari, bagaimana mencari hubungan. Setelah saya dapat, katakanlah gini, tingkat kesejahteraan di mahasiswa UAMS, saya sudah dapat pertanyaan ya. Kemudian saya ingin mengetahui hubungan. Ini sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kejjahteraan masing-masing UAMS? Apakah uang sapu? Ataukah pekerjaan orang tua? Atau apa? Nah, itu saya lakukan analisis. Katakanlah uji statistik. Saya lakukan korelasi. Cari korelasi yang paling tinggi apa, itu hubungan yang kuat. Nah, tujuan kedua itu bisa terjawabnya hanya seperti itu. Tidak bisa kalau hanya deskriptif berdasarkan analisismu. Tidak bisa. Harus digunakan tools. Paling tidak tabel frekuensi atau statistik untuk membantu kamu menjawab hubungan tadi. Mas Rizky, paham ya? Iya. Oke. Saya kira, go on mas, tinggal itu saja. Dan Bu Vidya, saya kembalikan. Saya kira itu saja, saya akan kembali. Saya minta ini juga untuk kembali ke kuliahmu, Bu Vidya ya. Mas Rizky ya. Oke, mampu Pak. Mampu suun. Iya, terima kasih. Jadi, Mas Rizky tadi ada beberapa catatan diantaranya terkait dengan permasalahan kebakaran di ketapang yang perlu diperkuat lagi ya. Kemudian ini tentang, nah ini dari PJ-nya, kemampuan PJ untuk kajian kebakaran itu juga di-hydrate lagi. Jadi, lalu sama ini yang juga penting adalah metodemu untuk menjawab tujuan yang kedua. Nanti dicari lagi uji statistik apa yang bisa untuk menjawab tujuan kedua ya, yang antara hubungan antara kebakaran dan parameternya tadi. Oke, kalau begitu Pak Jumadi apa sudah bisa join atau masih rapat nggak? Oke, Mbak. Sebentar saya komentar sedikit aja ya. Yang pertama, untuk tujuan penelitian kamu itu sebaiknya digeser ke atas ya Mas, itu formatnya tidak sesuai dengan template. Yang kedua, saya usul sebaiknya validasi itu dijadikan sebagai tujuan ya. Jadi, tujuan kamu nanti ada tiga ya. Tadi sudah ada saran dari Pak Adit, saya kira bagus ya. Jadi, kamu tidak bisa membandingkan antara titik dan raster. Jadi, harus dibuat sama-sama raster atau sama-sama titik. Sebaiknya, kamu coba nanti lihat penelitian skripsinya Ahmad Sirot ya. Di situ sudah ada bagaimana melakukan validasi untuk kebakaran lutan ya. Dengan kasus lokasi yang berbeda, tapi saya kira pendekatannya hampir mirip ya. Jadi, di situ ada histori kebakaran, kemudian ada kerawanan kebakaran berdasarkan citra satelit. Dan Anda bisa coba cek bagaimana Ahmad Sirot ini melakukan validasi terhadap data yang, apa namanya, dari kerawanan terhadap histori. Kemudian, terkait yang ini, hubungan-hubungan antara NDVI dan kebakaran hutan. Saya kira yang perlu diperhatikan juga adalah kapan citra itu diambil ya. Kadang-kadang, kalau untuk jenis tegakan hutan yang tertentu ya, untuk musim-musim kemarau, misalnya dia akan melalami merangga sehingga kalau Anda lihat dari citra itu, dia seolah-olah tidak hijau di situ. Padahal dia, mestinya kalau pada musim penghujan dia mungkin banyak pohonan ya di situ. Nah, coba nanti diperhatikan terhadap citra ini ya, kapan pengambilannya. Dan tentu juga keterkaitan antara pengambilan citra dengan data dari, data histori dari kebakaran hutan Anda. Kalau misalnya Anda ambil citra itu pada bulan musim penghujan, kemudian kebakaran terjadi pada, umumnya pada musim kemarau, begitu tentu akan ada missing link yang di situ, dan hubungannya mungkin akan bias begitu, sehingga perlu diperhatikan di sini. Saya kira itu terutama dilakukan dengan baik ya, dengan prosedur yang tentu harus Anda jelaskan dalam Saya kira itu, terima kasih. Oke, matur suan Pak Jumadi atas sarannya, tadi terkait dengan ini ya, validasi dan juga dicek kembali skripsi dari kakak tingkat Mas Ahmad Sirot dan juga ini, yang penting adalah tentang untuk menjawab tujuan yang kedua ya, untuk yang hubungan antara parameter dengan kebakaran, itu perlu diperhatikan pengambilan waktu citra dan juga histori kebakaran hutannya. Oke, kalau begitu saya rasa sudah jelas enggak, Mas Rizky bisa enggak, revisinya dilakukan? Oke, kalau begitu ditunggu revisinya, saya rasa seminar kali ini bisa kita tutup, sekali lagi terima kasih kepada Pak Jumadi dan Pak Aditya Saputra yang sudah memberikan banyak saran, tadi, kalau begitu saya tutup, ilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam